Intro Setelah adanya program pendampingan mahasiswa Universitas BINUS kepada komunitas yang tergabung dalam KIM Kota Tanggrang, Pemerintah Kota Tanggrang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanggrang menyelenggarakan rapat koordinasi KIM Kamis 18 Mei 2017 yang berlangsung di Ruang Araudoh, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tanggrang. Para mahasiswa dan anggota KIM tersebut memprestasikan apa yang telah dilakukannya. Heri Tafiudin, Kepala Bidang Desiminasi, Informasi dan Komunikasi Publik berharap ke depannya program seperti ini dapat terus berlanjut. Tujuan dari acara RAKOR tadi memang ini pertemuan sebelumnya sudah diselenggarakan, Jadi dari bulan Februari kita selegarakan, jadi kita ada pendampingan dari BINUS untuk membantu para anggota KIM ini dalam menyebarluaskan informasi salah satunya melalui website. Dan dari 8 anggota KIM ini sudah ada beberapa yang sudah mencapai progres dari website tersebut yang sudah dibuatkan dan tadi sudah dipresentasikan oleh mereka. Dan alhamdulillah sambutan dari anggota KIM ini cukup banyak dan mudah-mudahan ini membantu anggota KIM dalam menyebarluaskan informasi baik produk-produk yang sudah dihasilkan maupun informasi-informasi pembangunan yang ada di kota Tanggrang. Saat ini, KIM sendiri sudah terdapat sebanyak 24 komunitas, salah satunya komunitas hijab syari'i yang juga telah mendapatkan program pendampingan ini. Yola Nurrohmah, Ketua Hijab Syari'i Kota Tanggrang mengapresiasi atas adanya program ini. Dan mengucapkan terima kasih banyak kepada KIM atas pendampingannya, para mahasiswa BINUS yang sangat kreatif, yang sangat luar biasa, yang sudah mendampingi HST. Alhamdulillah saat ini HST sedang pembentukan ID card dan juga web, lalu juga pelatihan-pelatihan training dan editing videonya. Semua pelatihannya memang sangat luar biasa, sangat memangkut komunitas kami, sukses selalu untuk KIM. Tisna Wijaya, Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik berharap komunitas yang tergabung dalam KIM dapat berperan aktif dalam pembangunan di kota Tanggrang. Ya harapannya kita kan pemberdayaan masyarakat, karena kita memang di Kominfo, itu salah satu SPM-nya adalah kita pemberdayaan komunitas informasi masyarakat. Jadi selain membahas visi manusia informasi, KIM itu juga bisa mandiri dan bisa menjadi bagian dari ketumbuhan ekonomi dan ketumbuhan SDM di Kota Tanggrang. Jadi kita fasilitasi mereka, ada pelatihan segala macam, jadi yang anggota KIM itu, terus nanti juga bisa mengajak teman-teman yang lain, nah itu bisa diturut membantu kalau membutuhkan kota Tanggrang yang livable, investable, visible, dan DCT. Setiap komunitas atau organisasi yang telah tergabung dalam KIM diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan dalam bidangnya masing-masing dan dapat ikut serta dalam memajukan kota Tanggrang. Tim Liputan, Tanggrang TV Sampai jumpa di video selanjutnya.